Pada Aksara Aku berkaca Mengicah Segala kata Dan remah-remah Pengetahuan Tentang semesta Apa kabar Herlina Tin Baik Tidak pernah lebih baik Pandemi gimana Pandemi disana Pandemi ya Masih begini-gini aja Masih istruh banyak Eh selamat sebelumnya Keren sekali Terima kasih Makasih Kapan kita baca Ini ada yang terang Apa itu Tandatangan Tandatangan itu kurang Oh gitu ya Besok Besok saya soalan ke Magelang Tandatangan Siap Kamu terakhir nulis Sanda apa sih Terakhir nulis Yang mana Belum ini 2012 2012 2012 Oh iya Ya Maria Sabat ya Oke oke Kenapa begitu lama Halo Itu lama Gak lama-lama banget lah 2012 8 tahun 8 tahun ya Cukup lama juga sih sebenarnya Tapi gak lama-lama juga kok Gak lama-lama juga Tapi sebenarnya Setelah Maria Sabat Saya tetap menulis lah Meskipun bukan Apa Di subscribe ya Mengerjakan beberapa tulisan Menjadi buku Milih penyair atau novelis Milih penyair atau novelis Menjadi penulis Menjadi seseorang yang suka menulis Tetap menjadi seseorang yang suka menulis Penulis Saya gak pilih Gak pilih Gak pilih banget Oke Kalau penyair itu kan kayaknya Gitu ya Ya berat banget kayaknya Kenapa Bentoyong Kalau kata beberapa Kenapa puisi Puisi Kenapa puisi Jadi sebenarnya Kalau saya ingatnya itu lagi ya Justru pertama kali saya menulis Seperti kanlah di Wilayah sastra ya Kreatif Itu di Memang menulis puisi dulu saya Sejak saya Nah setelah saya sudah menulis puisi Yang kemudian Karena saya saat itu juga suka nyanyi ya Dari Beberapa tulisan yang Pada saat itu saya sebut puisi Meskipun sekarang ya Apa gue Jadi Saya Bikin melodinya Kemudian dinyanyikan oleh beberapa teman Memang dari geras Sebenarnya saya suka puisi sebenarnya Suka menulis puisi Meskipun sampai hari ini Saya juga tetap merasa Saya tidak bisa menulis puisi Apalagi kalau Di belakangnya Yang baik dan dengar Di kua itu Lihat Gitu loh Gak bisa Aduh Tapi keren-keren loh Aku bacanya Seperti membaca sebuah Masa sih terima kasih Ya Bisa Yang kita bisa masuk ke dalamnya gitu Oh terima kasih Ya memang itu harapan saya juga sih Ketika seseorang Atau Lepas Karena ketika buku ini Sampai di tangan pembaca ya Pembaca mengalami Apa Perjalanan-perjalanan yang ada di sini Bisa masuk di dalamnya Entah itu Meminjam nafas yang ada di sini Maupun Mencoba Menyeiringkan dengan Kisah-kisah yang Pembaca mediti Semoga relate lah Dengan teman-teman pembaca Waktu Waktu membuat ini Dan setelah Terbunyi gitu ya Sebenarnya Kalau dari Mata Herlinatine sendiri Yang ditawarkan ke pembaca itu Apa sih dalam buku ini Ini Mau jawaban jujur Yang diplomatis nih Jujur Dan diplomatis Kedua-duanya Apa yang mau ditawarkan ya Menurut diplomatisnya ya Karena saya lama tidak Apa Menyapa teman-teman pembaca ya Karena lama tidak memberikan Atau menawarkan asesuasi Dari Dari saya Ke pembaca Jawaban diplomatis ya Kalau jawaban jujurnya ya Mungkin ada agenda pribadi Saya di sini Itu Ini ya Apa record ya Terus Pasarannya Siapa Pasarannya Semua Semua ya Saya pikir semua Kita mau bicara apa Mau bicara usia ya Saya harap Pembaca saya tidak Apa Ya semua Jadi Oh usia remaja Atau usia Enggak Ya semua aja Kalau berbicara Mau pembaca lama yang saya temui Atau pembaca baru ya Semua aja Pembaca saya dulu Apa Apa Pembaca saya Itu Dan membaca kembaca baru Saya harap Mereka bisa menerima ini Dengan baik Ini Kamu ikut Ini gak sih Uruk rembuk gak Buat Iya 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 Jadi kalau misal Pernah denger Apa namanya Herna Atkins Penulis yang rewel gitu Mungkin itu tidak salah gitu Maksudnya ketika saya Bekerja sama Dengan penerbuk Memang saya mengajukan Beberapa syarat gitu ya Salah satu Nama saya yang sedulis Grup H itu Yang harusnya kapital Saya mau yang kecil aja Beberapa buku Saya juga minta Saya Dilibatkan dalam covernya Saya mau terlibat banyak disitu Nah Zialo pun begitu Saya Memilih sendiri cover Mana satu Yang kira-kira Punya nafas Tidak apa Selah apa Tidak mendekati Apa-apa yang Saya cuba bagi Melalui situ ini Juga phone-nya Dari ukuran Dari pilihan phone-nya Ini phone Bawaan AC sih Maksudnya ini phone Yang saya tawarkan Ke penerbuk Yang memang ini Tidak diubah Ke lebih beji Kemudian Saya juga mau Oh ini harus full color Jadi memang Teribatkan saya Cukup Banyak Ini bisa hadir Di tangan Pembaca Kalau rewel begitu Berapa lama Prosesnya Dari prosesnya Nulis sampai Terbitnya Katanya rewel Jadi Rewel ya Sekarang mengerjakannya Bersama ya Sekarang mengerjakannya Dalam artian Ketika di BG Menulis SOE itu Di kafe yang sama ini Di Dekopi yang sama Kita ngeberli Kemudian Saya iakan Itu artinya Bulan Agustus Bulan Agustus Rencananya Buku ini kan Memang mau Terbit Beriringan Dengan Buku Buku yang lain Di akhir tahun Tapi kemudian Saya nawar Enggak Saya gak mau Di akhir tahun Misalnya Oktober ini Berarti itu Dua bulan ya mbak Enggak ada sih Dua bulan Enggak ada dua bulan Dari GBJ minta maskap Puisi-puisi saya Yaudah saya kerjakan itu Puisi-puisi baru Iya Sebulan Dua bulan Sembari saya memilih Puisi-puisi lama saya Pusan-pusan lama saya Untuk Memasukkan Jadi Wisi terlama dari tahun Berapa itu Lama tahun 2008 ya Saya kira Iya tahun 2008 2008 Dan Saya konser dengan Iya Tahun 2008 Tahun 2008 Sebenarnya Mungkin Mungkin Dalam Bayangan saya Kereta-kereta di Kepala Jalo Ini Menupakan Pintu Untuk saya Membaca Dalam Saya menuliskan Prosa Bagi pembaca Mungkin ini pintu Untuk membaca Prosa yang sedang Saya kerjakan Sekarang Awal ya Prolognya Semacam Prolognya Untuk novel Bisa Jadi orang Udah Penasaran Bidu Udah Baca Penasaran Udah Punya Bekal Iya Mudah Mudah Jadi Sebenarnya Terapian Seperti ini Pernah Saya Lakukan Beberapa Tahun Lalu Pada Saat Saya Menerbitkan Satu Kumpulan Sajat Sejak cinta yang pertama Buku itu Dicetak terbatas juga sama dengan yang ini Dan itu jadi pintu Untuk teman-teman membaca Membaca Novel Coil Kenapa? Sudah habis ya? Mungkin sudah agak repot Saya sendiri hanya punya satu kopian Itu juga diberi oleh satu pembaca Itu juga punya Dibagi satu kisah Ya ampun Tragis Ya emang saya itu Salah satu orang yang suka menulis Dan sangat buruk dalam hal Narsip Yang membedakan ini dengan Buku-buku puisi yang lain apa? Buku-buku puisi teman-teman Maksudnya Mbak Bicca Selain tadi ya Buku-buku puisi teman-teman Buku-buku puisi yang saya baca Buku terakhir yang saya pegang Mungkin dua bulan lalu Setiap bulan lalu Puisi yang itu pernah saya baca Punya Rilke Itu memang Tentang puisi Tentang suatu Saya tidak bisa mengatakan Sama seperti waktu saya Menawarkan nasihat pertama saya Menerbit Saya merayu penerbit Saya bilang Tolong baca Satu Buah halaman Tulisan saya Akan berbeda Ke teman-teman lain Akan Anda ditemukan Sama yang baru Maksudnya tidak baru Sama sekali Ada sesuatu Berbeda di situ Tapi Di sini Saya tidak bisa Bilang begitu Tapi saya juga Yakin Penyak-yakinan Bahwa ada sesuatu yang Berbeda di sini Bukan dalam Pusisi yang lain Yang tulis oleh Pusisi yang lain Yang itu tidak Lantas berarti Saya mengatakan Bukunya lebih baik Sama sekali Bukunya lebih oke Enggak Sama sekali Enggak Tapi kalau ini punya Penat Punya Sesuatu kebaruan Dan berbeda dari Bukunya lain Saya pikir Iya Ini menarik tadi ya Pengakuannya kan Tidak suka membaca Iya Kalau dapat Pencerahan Dapat ide Untuk menulis Itu dari mana Ners Saya senang membaca Tapi Itu tadi Bukan Kayak sasra ya Itu dari dulu Boleh dibilang Bacaan Santi Sasra Itu sangat Ngingin ya Kayak Saya mulai Membaca Novel Oke Novel-novel Lama Angkatannya Bila Pusaka Itu mungkin Saya ambil Setelah Baca Pada saat Saya SD Karena memang Perpustakaan Di kantong saya Di sekolah saya Menawarkan buku itu Tidak ada buku lain Jadi Rumus saya dalam memilih buku Pada saat itu adalah Buku tebal Itu yang Karena saya Butuh Tiga-empat hari saja Mungkin Kalau dengan santai Kalau dua Saya baca Jadi saya selalu memilih Buku paling tebal Yang Seperti Buat Seluruh Buku Koleksi Yang dimiliki Perpustakaan SD Saya itu Semuanya Baca Nah Saya suka Baca buku-buku Di luar Jadi Dari mana Ide-nya Mungkin dari situ Dan Saya oleh Sangat-senang mendengar Saya senang mendengar Mendengar kawan saya Berbicara Ngomong Apa aja Mendengar orang lain Di media sekolah Saat saya ngopi Buku saya Saya senang Memperhatikan Gaya berpakaian Seseorang Cara berbicara Seseorang Cara dia meludah Cara dia mengerti Buka mata Cara dia tersenyum Itu Saya senang Sekali mengamati Jadi mungkin Orang yang bersama saya Misalnya sedang Nongkrong Akan sedikit Lisik Karena saya punya Kebiasaan Memperhatikan Orang di sekitar saya Telinga saya Jadi kalau Misalnya Saya bisa menduga Mungkin kalau Saya tua itu Yang menurun Mata saya Telinga saya ini Maksud saya bisa Bisa melihat orang Lisik Dari situ Itu Jadi itu jadi Sumbernya ya Sumber penulisannya Itu jadi sumber Keren Keren Kalau kita lihat Di lomba-lomba Lomba-lomba menulis Iya oke Oke Sertanya itu Lebih banyak Perempuan Kenyataannya Sekarang Penulis laki-laki Yang mendominasi Iya gak sih Kamu perhatiin Kira-kira kenapa ya Iya Itulah Kalau saya mau bilang Politik sasas Begitu Mengerikan Untuk penulis perempuan Ya Masa sih gitu Tapi kalau saya bilang Bahwa Cara Teman-teman Yang mungkin Ketala memegang Apa ya Memegang kendali Di Apabila sasas Tapi kan Memang Saya pikir Agak beda Memang Memang Iya ya Atau Iya Saya gak Mbak Sebenernya belum Rakyat Waktu kecil Menulis puisi Itu gak pernah Saya Saya ingat Saya enggak ya Waktu Waktu SMP Itu pertama kali Puisi saya Dimuat Di sebuah majalah Majalah punya Koran besar Jatimur itu Tapi memang Saya tuh Anak kampung Tinggal di kampung Yang Tidak ada Acara-acara Lomba Menulis puisi Atau Menulis apapun Itu gak ada Padahal saya Senang sekali Menulis Dan saya sering Melakanya dengan Sendiri-sendiri Memang Perpindahan saya Apa Pindahnya saya Dari Saya dari Ngawi Pindah ke Jogja Itu Ada banyak hal Yang bikin saya Terpau Membuat Hal-hal Hal-hal yang Saya senangi Bisa dengan mudah Saya pindahkan Jadi Lomba-lomba Itu Apa Banyak perempuan Saya gak tau sih Keluhan yang sama Itu saya dengar Dari beberapa Buga memang Saya dengar Yang Orang mungkin Sukup Kesulitan Ada Orang saya Sukup kesulitan Menemukan Siapa sih sekarang Penyair di Indonesia Perempuan Siapa sih Saya juga gak tau Itu kenapa Tapi bahwa Ada Ada hal-hal Yang sepertinya Sangat politis Di dunia sastra Terkait Identitas seks Contohnya Sebenarnya Saya gak mau Mengulang Menyebut ini Tapi Karena saya merasa Tidak nyaman Ini cuma Ya itu Itu hal yang lucu Ketika Di tahun berakhir Kayak mengadakan Kayak mengadakan Apa sih Festival penyakir Nasional Apa yang Apa yang Anda dengar Festival penyakir Nasional Itu yang Dendang semua Laki-laki Oke Di tahun itu Semua laki-laki Di tahun selanjutnya Festival penyakir Perempuan Itu Semuanya Perempuan Nah Saya Mengeluarkan undang-undang Saya pada saat itu Di sebuah media Kenapa Penyakir Festival penyakir Nasional Laki-laki semua Dan sekarang Ada festival penyakir Perempuan Jawaban yang Saya kira Itu cukup Ponyol Adalah Apa Dia mengatakan Ya itu kan Sebenarnya Laki-laki Itu hanya Judul aja Kok Sebenarnya Air nasional Sama Itu tuh Hanya judul aja Kalau yang Tahun kemarin Laki-laki Yang sekarang Perempuan Kalau memang Agendenya Begitu Apa yang Tahun sekarang Tidak Tidak Festival penyakir Nasional Juga Kecuali Yang ada Itu anak SD SMP Yang mereka Create Sendiri Nama itu Oke Itu bisa dipahami Tapi Halo Ini teman-teman Yang pintar Kok Orang-orang Punya Kuasa Bagi orang Kejaringan Gak 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 Sama aja Itu hanya Berkara judul Bukan saya Enggak Gak Gak Iya 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 Harusnya tetep ya Festival penyakir Nasional Tetep dong Tetep dong Harusnya tetep Gitu Dan bahkan Kenapa sih Dibedakan gitu Tahun kemarin Laki-laki Tahun sekarang Kenapa gak bisa Yang kemarin Laki-laki Dan perempuan Tahun ini Laki-laki Dan perempuan Hanya soal jatah aja Masa saya Ini jatahnya setahun Ini mungkin Penyair-penyair yang Dianggap Kelasnya nasional Tahun ini Karena tahun ini Dia sudah Tahun besok Ganjian ini Gitu lah Bagi saya Itu lebih Gini gitu loh Ketika Ketika Seperti itu ya Saya pikir Itu sama Selidak Mengistewakan Penulis Perluan Sama Selidak Dan apa Hebatnya Diistimawakan Gitu Hanya taran Jenis Kelamit Saya pikir Wagyu Lucu Kemampuannya Tetap bisa Diadu Gitu ya Tanpa Melihat Jenis Kalau tetap Bisa Diadu Menulis Novel Dengan Puisi Itu kan Kalau novel Kita butuh Pas panjang Lebih enak Yang mana Menulis Kamu Novel Kalau saya Lebih Selanjutnya Menulis novel Kenapa Saya lebih Apa ya Saya Suka Memberikan Kejutan Kejutan Pada tokoh Tokoh saya Saya Merasa Saat menulis Menjahit Sejarahnya Sendiri Menjahit Kisahnya Sendiri Tangan saya Selalu Hanya dipinjam Saja Oleh tokoh Tokoh Yang saya Hidupkan Sementara Di puisi Ada banyak Hal Yang harus Saya jaga Misalnya Dari Jumlah Diksi Hal Yang sangat Teknis Cuma Itu Kenapa Saya Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Bisa Terima 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 kasih Kalau Tidak Bisa Bilang Bagus Tapi Masa saya Itu Saya sadar Betul Memang Saya Tidak Apa ya Butuh Energi Yang lebih Banyak Untuk Tulis Puisi Tidak Tidak Terima Tidak Kalau novel Butuh Waktu Berapa Lama Paling Singkat Dan Paling Lama Dari Sekian Belas Novel Itu Ada Berapa Jelas Yang Paling Lama Saya Kerjakan Kalau Ini Garis Tepi Itu Saya Kerjakan Penulisannya Saja Ya Mbak Penulisannya Saja Bukan Termasuk Riset Dan Sebagainya Garis Tepi Saya Selasakan Dalam Waktu 5 Hari 4 What 5 Hari 5 4 Malam Iya Tapi Masa Saya Jangan Lupa Kalau Ada Ada Penulis Yang Oh Ya Apapun Itu Kenapa Nulis Nelus Cepat Padahal Kalau Kamu Nelus Itu Dalam Waktu Yang Lebih Lama Anggul Tempo Yang Lebih Panjang Jadi Jadi Nopelnya Lebih Well Gitu Oke Enggak Bukan Begitu Saya Sudah Melakukan Apa Nabi Bukan Saya Mencoba Mendekati Tema Ini Selama 2 Selama 2 Selama 2 Tulisan Tulisan Saya Yang Saya Tulis Pada Masa Itu Ada Ada Beberapa Yang Bertema Itu Saya Mencoba Mengakrapi Tema Ini Hal Yang Ada Di Dalam Tema Ini Itu Dan Ketika Saya Harus Menulangkan Itu Saya Pikir Artinya Nafas Yang Saya Ambil Itu Sudah Tidak Lagi 5 Hari 4 Malam 5 Hari 4 Malam Soal Mengetik Saja Tapi Bahwa Bagaimana Saya Menjahit Menjalin Cerita Yang Ada Sudah Saya Lakukan 2 Tahun Lebih Tapi Bahwa Kalimat Pertama Saya Ketik Di Hari Pertama Dan Kalimat Terakhir Saya Ketik Di Hari Kelima Itu Soalan Yang Mungkin Mesinnya Itu Karena Kalau Interview Bisa Dibaca Orang lain Jadi Membuat saya 24 jam Kerja Dengan Bang Dia Dan Menyenangkan Sementara Maria Sabat Saya Kerjakan Di Masa 2007 Sampai 2012 Yang Mungkin Kalimat Pertama Yang Saya Tulis Itu Di 2008 Atau 2009 Jadi Memang Itu Yang Terlama Yang Sebenarnya Tidak Terpikir Untuk Saya Terbitkan Seperti Yang Saya Bila Sebelum Yang Pener Juga Ini Sebenarnya Tidak Pernah Saya Terbitkan Yang Dicatat Saya Diri Buku Yang Ditulis Lima Hari Bisa Bestseller Pernah Terpikirkan Nggak Oh Ini Akan Jadi Bestseller Tidak Menulis Ini Enggak 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 Sama 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 Berharap Tidak Saya Mana Tau Sebenarnya Soal Dunia Sasra Saya Tau Saya Tau Profil Yang Bag Seperti Apa Bagi Teman Teman Sasra Tau Saya Bik 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 Istilah Bestseller Tidak Tau Saya Harus Berapa Mencapai Berapa Saya Tau Beneran Jadi Memang Waktu itu Saya Punya Tulisan Bisa Dibaca Oleh Orang Lain Itu Sudah Cukup Senang Kalau Kemudian Itu Jadi Bestseller Dan Itu Bonus Bik Saya Cukup Menyenangkan Menyenangkan Tapi Gak Tau Saya Saya Gak Pernah Berharap Gak Gak Terpikir Juga Gak Terpikir Bahwa Kok Begitu Ternyata Terpikir Berarti Berkah Yang Sebenarnya Buku Ini Belum Berasa Seperti Di Penjualan Garis Itu Tidak Lebih Banyak Buku Tidak Saya Saya Kerjakan Tiga Hari Buku Salah satu Buku Teen Lead Yang saya Tulis pada saat itu Dalam waktu Gak ada Dua minggu Ini saya jadi ingat Karena kemarin Baru ngobrol Gak ada Dua minggu Mencapai 17 ribuan 17 ribuan Yang tanpa Selebrasi Apaku Tanpa Bedak Buku Tanpa Logik Gak Gitu Jadi Kalau melihat Situasi Buku Di jaman sekarang Cukup mengerikan Saya dengar Dari beberapa Penerbit Untuk mencapai Alka seribu Sangat Terpayahan Tulis Tulis Saya tuh senang Nulis Berkas Bagi saya Bagi saya Hal yang paling Menyenangkan Dari semua Yang semesta Ini beri ke saya Itu adalah Rasa Suka saya Pada menulis Rasa saya Saya Memang menulis Perasaan Senang saya Saat saya Menjadi Kata Saya senang Titiknya Ada tahun Berapa Atau pada Umur Berapa Kamu Nyadari Bahwa Ini Pasien Gue Emang Menulis Jadi Profesi Mbak Bahkan Menulis Itu bukan Profesi Saya Loh 11 15 Serius Serius Mbak Hobi Hobi Senang Saya Suka Beneran Bukan Profesi Saya Kalau Kita Menyebut Profesi Artinya Ada Sesuatu Yang Memang Saya Hitung Dengan Benar Saya Membuskan Bahwa Sebagai Sebuah Profesi Artinya Aku Paling Gak Bisa Dapat Angka Sekian Kalau Kita Berbicara Penghasilan Namanya Profesi Gak Sama Sekali Maksud Saya Bahkan Dari Setelah Saya Menikus Yang Dari Garis Teping Sampai Dikejar Dikejar Orang Paca Itu Saya Tidak Menganggap Itu Bisa Saya Jadikan Profesi Atau Profesi Saya Senang Menulis Menulis Jadi Kalau Saya Butuh Menisi Perut Saya Mencari Di Ladang Lain Cangkul Saya Di Tempat Lain Bukan Dimenulis Meskipun Meskipun Itu Mungkin Tidak Jauh Dari Menulis Tapi Bahwa Buku Buku Saya Memang Buku Apa Ya Acara Ya Tapi Itu Bukan Bukan Profesi Saya Kalau Kesadaran Kapan Saya Sama Nulis Saya Sama Nulis Saya Suka Menari Saya Suka Menyanyi Menjahit Saya Suka Juga Misalnya Misalnya Buku Dan Sidi Beberapa Temen Itu Ada Yang Menawarkan Seperti Itu Tadi 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 Katanya Juga Seperti Itu Pernah Saya Lakukan Waktu Garis Tepi Dirilis Ulang Pada Tahun 2009 Kalau tidak Salah Ya 2009 Dirilis Ulang Saya Sampaikan Kepenerbit Untuk Menyertakan CD Yang Isinya Beberapa Lagu Yang Saya Buat Di Dalam Memang Jumlahnya Terbatas Hanya 4000 Keping CD Jadi Buku Yang Setelah Keempat Itu Sudah Gak Ada CD Tapi Hanya 4000 Gitu Tapi Memang Lagu-lagu Itu Bukan Saya Nyanyi Suka Nyanyi Bukan Berarti Suara Yang Enak Dengar Enak Nggak pernah dengar Dari Sekian Karya Ini Kerlin Menurut Kamu Mana Yang Paling Berat Penggarapannya Paling Berat Penggarapannya Paling Berat Paling Saya 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 Suka Menulis Mbak Bicah Jadi Kalau Bicara Teknis Tidak Ada yang Berat Dari Karya Karya Itu Bila Ada Satu Yang Lebih Berat Dia Semua Punya Ininya Masing-masing Ya Mungkin Saya Disini Sulit Tapi Maksud Saya Semuanya Terasa Menyenangkan Tapi Mungkin Jalow Jalow Ini Cukup Membuat Saya Payahan Dan Kerepotan Karena Karena Apa Karena Ini Sebenarnya Rahat Laku Bukan Untuk Umum Atau Bagaimana Terus Akhirnya Dipilih Umum Gitu Loh Bisa Jadi Itu Memang Jadi Mungkin Ada Tarik Ulur Sebetulnya Kemarin Itu Ini Ada Hal Sebenarnya Ingin Saya Tuliskan Tapi Saya Tahan Jadi Agak Jadi Jalow Kalau Kita Berbicara Mana Berat Secara Personal Saya Bisa Bilang Mungkin Jalow Cukup Berat Untuk Saya Karena Ada Banyak Hal Yang Saya Tuliskan Atau Bahkan Sudah Saya Tuliskan Tapi Tidak Bisa Saya Tampil Berbeda Saat Saya Menulis Berisabat Berisabat Semua Cinta Hal Hal Yang Saya Butuh Saya Tuang Itu Semuanya Saya Saya Tuangkan Ada Banyak Yang Saya Tuangkan Perkara Misal Ada Ancaman Saya Langgar Saya Tabrak Saya Sendirian Saya Happy Melakukannya Tapi Semuanya Menyenangkan Buat Saya Siap Gila Menyenangkan Semuanya Sahabat Menyenangkan Semuanya Jadi Benasuran Beratnya Ini Benasuran Benas Secara teknis Di Tengah-tengah Saya Menulis Ini Tiba-tiba File-nya Jadi Bintang-bintang Semua Aduh Mati Jadi Ada Beberapa Puisi Yang Gak Kembali Ada Beberapa Puisi Yang Ilang Gak Bisa Balik Lagi Aku Gak Sabar Nunggu Novelnya Sudah Berapa Percent Perjalanannya Baru Dimulai Baru Dimulai Loh Kamu Kalau Baru Dimulai Tiba Tiga Hari Selesai Gitu Kan Gimana Kalau Saya Bilang Ini Baru Pertamaan Hari Ini Gimana Kalau Saya Bilang Si Yanung Tidak Bisa Dilepaskan Dari Maria Santa Sebenarnya Maria Santa Saya kerjakan Dalam Waktu Yang Paling Lama Dari Semua Maskah Saya Yang Apa Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun Saya Jadi Tidak Tidak Target Sama Sekali Berusaha Ini Harus Jadi Sekian Tahun Sekian Berapa Bulan Itu Buka Yang Ngalir Aja Mbak Jadi Yang Artinya Saya Tidak Bisa Mengatakan Tidak Bisa Tau Pasti Sudah Berapa Persen Berapa Puluh Persen Jalo Dijahit Membayangkan Ini Akan Bisa Sebuah Film Gitu Kalo Ada Yang Mau Di Bagaimana Jadi Belum Ya Tau Kenapa Mbak Micah Bisa Berpikir Begitu Ini Jadi Sebuah Film Karena Membagi Bisa Bisa Bayangin Setting An Gitu Artinya Begitu Deskriptif Terus Aku kan Tidak tau Kalo Ini Akan Dilanjutkan Dengan Novel Setelah Ini Kan Nah Jadi Novel Pastinya Akan Lebih Gelas Lagi Gitu Terus Kalo Ada Yang Nawarin Ke Film Alhamdulillah Gitu 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 Boper Lahan Kalo Tadi Pakai remusnya Mbak Wicah Karena Ini Ini Ya Rahasia Sendiri Ya Rahasia Pribadi Yang Akhirnya Menjadi Milik Umum Gak Gak Gap 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 Gantung Gap 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 Melihat Apa Animo Teman-teman Yang Anak Muda Sekarang Itu Mereka Sebenarnya Cukup Tertarik Untuk Belajar Menulis Untuk Jadi Penuh Kira-kira Resep Apa Yang Bisa Dikasih Buat Mereka Yang Yang Baru Mulai Mulai Sama Seperti Pertama Kali Saya Diajar Belajar Berdiskusi Apa Tulis aja Apa yang mau ditulis Mbak Bisa Dulu juga Sempatannya Itu ya Dan Waktu kita Ada acara Literasi Dima Gelang Tulis aja Apa yang mau Tulis Tulis Gak Usah Takut Ini Akan Salam Ini Gak Cocok Dengan Teori Atau Misal Kita Mau Bicara Misal Kritikus Nanti Dikritik Sama Ini Sudah Abaikan Jadi Kritikus Baik Bisa Membangun Atau Bisa Menjatuhkan Kita Ya Kalau Inian Kuat Niarnya Kalau Keinginannya Kuat Terus Belajar Selalu Enggak Diserkel Disleding Setalin Habis Dia Enggak Padahal Kalau Dia Tidak Mendapatkan Sentimen Negatif Dari Seseorang Jadi Dia Menghasilkan Tulisan Tulisan Yang Enggak Siap Jadi Tulis Saja Apa Yang Mau Ditulis Berkara Orang Suka Enggak Suka Enggak Bisa Membuntahkannya Urusan Mereka Apalagi Zaman Sekarang Cukup Terbuka Untuk Menulis Baru Kedatangannya Kedatangannya Main Main Sini Kalau Pas Bisa Lewat Iya 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 Oke Oke Makasih Sekali Dikasih Kesempatan Belajar Sama Sama Siap Siap Makasih Salam Buat Semuanya Ya Oke Mbak Bicara Salam Buat Teman-teman Mbak Lantai Sama 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 Sama